Selamat siang rekan-rekan, hari ini kita akan training bagaimana cara menyusun SOP atau biasa dikenal sebagai standar operating procedure yang biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintahan. Sasaran training kita pada siang hari ini adalah setelah mengikuti sesi ini peserta diharapkan mampu 1. Mengenal definisi dan ketentuan umum pembuatan standar operating procedure atau SOP 2. Mengetahui langkah umum penyusunan SOP 3. Mengetahui cara pembuatan SOP yang benar Definisi, standar operating procedure atau prosedur kerja adalah dokumen yang memuat urutan kegiatan yang dibakukan dan harus dipatuhi dalam melaksanakan suatu proses kerja yang melibatkan beberapa fungsi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut Berikutnya kita masuk ke penjelasan dari standar operating procedures Pertama, bentuk tertulis dari prosedur kerja yang menguraikan tahapan terperinci dari proses bisnis di suatu departemen atau antar departemen Kedua, panduan kerja yang efektif dan memungkinkan untuk dijalankan dalam melaksanakan kegiatan Ketiga, membentuk pemahaman dan komitmen yang sama dalam semua pelaksanaan dalam menjalankan kegiatan Berikutnya, membangun sistem sehingga pelaksanaan kegiatan tidak terpengaruh siapa yang menjalankan Berikutnya, menjamin pelaksanaan kegiatan kerja selalu konsisten dan benar Di garis bawahi ya, konsisten dan benar Berikutnya, SOP harus dibuat sederhana, praktis, dan mudah dipahami Berikutnya, kita bahas mengenai ruang lingkup SOP Ada sembilan poin Yang pertama, cover yang memuat kolom pengesahan Kedua, daftar perubahan Ketiga, tujuan Keempat, ruang lingkup Yang kelima, daftar istilah dan singkatan Yang keenam, dokumen terkait Yang ketujuh, prosedur lengkap Yang kedelapan, daftar lampiran Yang kesembilan, lampiran Berikutnya, SOP dibuat dalam format yang memuat Satu, judul dokumen Yang kedua, ada nomor dokumennya Yang ketiga, tanggal berlaku Keempat, nomor revisi Yang kelima, nomor halaman Yang terakhir adalah departemen penerbit atau pengguna dokumen tersebut Ini adalah contoh format cover SOP Di sini tulisannya standar operating procedure di bagian atas Kemudian ada pengendalian dokumen Nomor SOP-nya misalnya 5861-0001 Ini adalah logo perusahaan Berikutnya ini adalah kolom pengesahan Dibuat oleh, diperiksa oleh, dan disetujui oleh siapa Kemudian ini adalah tanggal pengesahan dari dokumen tersebut Berikutnya adalah contoh format daftar perubahan Di sini ada kolom perubahan Di bawah kolom perubahan ada nomor perubahannya Nomor berapa Tanggal perubahan Kemudian di sini Ada penjelasan mengenai nomor revisinya berapa Bagian yang direvisi Kemudian ada penjelasan Kemudian di sini apa saja yang berubah Di sini adalah urayan perubahannya Yang berikutnya adalah paraf pengendali dokumen Ini adalah contoh format daftar perubahan dokumen Kemudian contoh format pendahuluan SOP yang pertama Di sini adalah tujuannya Tujuan SOP-nya untuk apa Kemudian ruang lingkup SOP-nya dijelaskan Kemudian yang ketiga adalah daftar istilah dan singkatan apa saja Yang tercantum dalam SOP tersebut Berikutnya adalah contoh format pendahuluan SOP Masih kelanjutan yang tadi Berikutnya adalah daftar-daftar singkatan yang dipakai dalam SOP tersebut Kemudian dokumen-dokumen yang terkait dalam pembuatan SOP Berikut dokumen apa saja Kemudian nomor dokumennya nomor berapa Dan judul dokumen yang terkait judulnya dokumennya apa Berikutnya adalah contoh format prosedur lengkap Di sini adalah flowchart Ada flowchart lengkap mulai dari mulai Kemudian terus Kemudian selesai bersambung Ini adalah contoh prosedur lengkap disertai dengan keterangan Dari masing-masing proses prosedur tersebut Berikutnya adalah daftar lampiran Pada daftar lampiran ada tiga kolom Yang pertama nomornya lampirannya apa saja Nomornya nomor berapa Nomor lampiran Kemudian keterangan dari lampiran Misalnya form dokumen internal master list Ini adalah daftar-daftar dari lampiran Berikutnya kita masuk ke cover SOP penjelasannya Nomor satu adalah jenis dokumen Yaitu standar operating prosedur Kedua judul dokumen Pengendalian dokumen Kemudian nomor dokumennya Misalnya SOP 56001 Kemudian logo perusahaan Ditempatkan di sini Dan ini adalah kolom pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Dan disetujui oleh siapa Ini adalah contoh dari cover SOP Kita akan masuk ke penjelasan dari cover SOP Jenis dokumen yang tadi adalah Standar operating prosedur Judul dokumen harus dapat menggambarkan dengan tepat Kegiatan yang diatur dalam prosedur Tidak ganda dan tidak mirip Kemudian nomor dokumennya Dibuat sesuai dengan sistem penomeran yang berlaku Dan dibakukan Untuk kebutuhan pengendalian dokumen Logo perusahaan Mengembarkan logo dari organisasi atau perusahaan tersebut Yang mengeluarkan dokumen sebagai identitas dokumen Berikutnya adalah kolom pengesahan Memuat lengkap Satu, tanggal pengesahan Kedua, kolam originator Ketiga, kolam pemeriksa Dan empat adalah kolom pengesahan Ditanda tangan dilengkap Dengan mencantumkan job position atau jabatan Kemudian nama pendanda tangannya Dan tanggal penanda tangannya tanggal berapa Ya, itu adalah kelengkapan dari cover SOP Berikutnya kita masuk ke kolom SoP Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!